Kalau sudah siap, Pak Tri, ya. Pada posisi merekam, mau nggak Pak Tri. Sampai, Pak Tri. Mungkin bisa merupakan. Mungkin bisa dibuka. Sampai, Pak Tri. Jadi, Pak Zainur sendiri. Terus, absensinya ini. Terima kasih, Pak. Sesisanya belum di-anur apa-apanya. Absensi. Semangat, Pak. Semangat. Pak Zainur. Ya, halo. Bagaimana, Pak? Pak Zainur. Iya, saya. Dengar suaranya. Pak Zainur sudah siap? Siap, siap. Halo, Pak Tri. Semangat, Pak Zainur sudah siap? Terima kasih. Ya, saya bisa di-anur dulu. Karena rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pantianto dari SDN Bulurjo 1, Kejamatan Rengen, Kabupaten Tuban. Pada sesi kedua pelatihan VCT ini, mohon izin untuk tema pada pagi hari ini adalah cara download file per ekstensi word dengan cepat. Dengan narasumber atau presenter kita, Bapak Zainur Abidin, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 1 Bujana Koro. Untuk moderator dari Bu Dewi Korayana dan saya sendiri sebagai host, Bapak Tri Pantianto. Nah, teman-teman yang saya hormati, nanti pada kegiatan ini, kita akan dipandu dengan narasumber yang cukup hebat, yakni Bapak Zainur Abidin, Sarjana Pendidikan yang sengaja kami hadirkan dari bumi angkling derma Bujana Koro, yakni dari MTS 1 Bujana Koro. Demikian, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada moderator yang terhormat Ibu Dewi Korayana dan Pak Zainur Abidin selaku presenter. Kami serahkan kepada Bapak Zainur untuk menyampaikan materi terkait dengan cara download file per ekstensi word dengan cepat. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Moderatornya Bapak Sujari. Bapak Sujari ya? Iya, monggo. Jadi kami perbaiki lagi kembali bahwa moderator pada sesi yang kedua ini adalah Bapak Sujari. Terima kasih. Monggo Pak Zainur Abidin untuk menyampaikan materi terkait dengan bahan, bagaimana cara download file per ekstensi word dengan cepat. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Namun sebelum saya menampilkan materi, ini waktu saya serahkan ke moderator dulu, Pak Sujari. Nanti baru presenter menyampaikan materinya. Halo, Bapak Sujari. Halo, halo, halo. Ya, monggo Bapak dibuka untuk acara presentasi pada sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Hari ini tanggal 22 Mei 2019, VITCON pada sesi dua dilaksanakan, yaitu dengan materi cara download file per ekstensi word atau dokumen dengan cepat dan mudah. Nah, untuk penyampaian materi ini berlangsung selama satu jam dan nanti dibagi menjadi beberapa termen. Yang pertama adalah, waktu pertama adalah presenter dari Pak Zainur Abidin untuk menyampaikan materinya dan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Bila nanti ada yang perlu ditanggapi dari para partisipan. Ya, waktu kami kembalikan lagi kepada Pak Zainur Abidin untuk melakukan atau menyampaikan materi pada presentasi hari ini. Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ari selaku instruktur pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Sujari dan Pak Ari yang mana Bapak-Bapak ini pada pagi hari ini benar-benar menjadi guru yang hebat. Karena petugasnya yang pertama berhalangan, namun Bapak-Bapak siap untuk menghantikan. Ini kalau guru hebat, tidak akan bisa seperti ini Pak. Terima kasih sekali lagi. Pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan ini adalah cara mendownload file extensi dengan cepat dan mudah. Pada saat ini, Bapak-Ibu guru yang dibutuhkan guru saat ini biasanya telah membuat silapus. Itu sudah kewajiban bagi para guru. Kemudian juga misalnya membuat RPP, kemudian membuat atau menyusun soal-soal, dan lebih jauh lagi kadang-kadang kita juga dituntut untuk membuat PPA. Jadi ini semua adalah kebutuhan atau bahkan juga kewajiban bagi guru-guru profesional yang ada pada saat ini. Dan semua kebutuhan tersebut biasanya itu adalah diinginkan dengan mudah dan praktis. Jadi diinginkan dengan mudah dan praktis. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, itu biasanya itu yang pertama, itu biasanya minta bantuan teman-teman. Biasanya di tempat saya, Pak. Tapi kalau di tempatnya Bapak dan Ibu semua, saya yakin tidak ada yang seperti ini. Meminta bantuan teman untuk membuatkan. Misalnya terima jadi. Kasarannya ini umat biroh seperti itu. Jadi kadang-kadang biasanya kalau di lingkungan kami itu berarti ini guru-guru yang sudah memiliki percayaan, itu sudah semangatnya agak berkurang. Namun kalau saya yakin guru yang berkurang dalam VCT, BATS 4 pada kali ini saya yakin adalah guru-guru yang penuh semangat. Jadi tidak mungkin masuk pada yang pertama ini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perangkat-perangkat pembelajaran itu biasanya juga ada yang meminta file kepada tempat pembelajaran. Kemudian mengganti namanya. Ini juga sah-sah saja karena memang mapelnya sama, kelasnya sama, dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada. Meminta atau minta file kepada sekolah teman yang sekolah beda. Itu kadang-kadang lupa enggak ganti, lupa enggak merubah sekolahnya itu kadang-kadang juga ada. Di sini akan kelihatan. Kita lihat adalah file tersebut, terangkat tersebut, bukan buatannya sendiri. Jadi di sini kita harus hati-hati kalau kita minta file kepada teman, itu harus mengganti nama gurunya, kepala sekolahnya, atau kepala madrasahnya, juga sekolah madrasahnya. Ini seperti itu. Yang ketiga biasanya juga bisa mencari di internet. Kemudian mendownloadnya. Dan juga kita harus mengedit. Nah ini biasanya kalau Bapak-Ibu yang sudah familiar dengan dunia maya, dunia internet, ini akan dimudahkan sekali dengan banyak Google pada saat ini. Karena hampir kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan, biasanya kalau kita browsing di Google, itu insya Allah ada di internet itu. Dan kita tinggal mengganti, memperbaiki, menjempurnakan, dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah atau madrasah kita. Kemudian yang keempat, ini juga bisa kita membuat. Biasanya, itu yang semangat-semangat. Membuat madari-madari atau perangkat-perangkat penggantaran itu secara mandiri. Namun demikian, kalau yang baru-baru ini lulus itu selain mempunyai kemauan sendiri itu, jangan lupa juga untuk komponen yang sudah senior. Mungkin, yang saya yakin, Bapak-Ibu yang sudah senior, itu pengalamannya akan lebih. kemudian, pembelajaran itu biasanya. Itu sudah ada di ada di ada di ada di itu juga mentari maaf untuk Bapak. Sangat bising. terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah? Ya, saya lanjutkan saja. Jadi, apa yang kita perlukan? Bahwa RPP ini kita bisa cari di internet. soal-soal-soal dan bahkan file-file yang lain, itu kita biasanya bisa menempatkan di dunia maya. Tinggal kita mau apa, tidak. Apalagi sekarang hampir semua sekolah ini sudah dilengkapi dengan internet. itu akan menjadi fasilitas kita untuk mencari bahan-bahan yang kita butuhkan. Kemudian, dalam mencari sesuatu di internet itu, kita harus pandai-pandai dalam mencari bahan pembelajaran melalui internet. Karena apa? Karena tidak jarang guru yang ingin mendownload materi dari internet, itu gagal. Karena apa? Karena tidak tahu link download yang harus di-click. Seperti saya dulu awal-awal saja, itu mendownload apa namanya, materi apa, mendownload sesuatu. Kadang link downloadnya itu apa? Ada di bawah, terus kecil. Nah, ini kadang terus ada tulisan download itu malah di atas. Kalau kita klik, itu yang muncul bukan materi, bukan file yang kita ingin. Tapi kadang-kadang apa? Iklan, sponsor. Atau kadang kita klik download, kemudian masih nunggu waktu beberapa detik. Atau kadang bahkan pada akhirnya kita tidak memperoleh apa-apa, karena memang kita bingung sendiri. Mana yang harus di-click? Ini biasanya terjadi pada teman-teman kita yang mungkin sudah sepuh-sepuh, sudah 50 tahun ke atas, menjelang purna. Nah, ini biasanya bingung. Tapi kalau yang muda-muda, yang masih 20 tahun ke atas, 30 tahun, 40 tahun itu saya yakin, kalau sudah terbiasa dengan dunia maya, dengan internet, ini akan sudah berpengalaman. Oh, ini bukan klik untuk download, tapi biasanya disarik ke bawah dulu. Jadi intinya kita harus memahami apa yang tampil di layar komputer kita, di internet yang kita buka. Ini kita harus pandai-pandai mana yang link yang harus kita klik, yang kita butuhkan, mana yang tidak. Kemudian disini saya akan menjelaskan bagaimana cara browsing perangkat pembelajaran atau yang lain yang ber-extensive word. Atau .doc, yaitu file yang dibuat dengan program Microsoft Word. Ini memang sederhana dan saya yakin banyak yang sudah mengetahui dan sudah berpengalaman. Disini akan saya sharing saja dan mungkin nanti apabila ada sesuatu hal yang kurang, Bapak-Ibu yang lain, Bapak-Ibu guru yang hebat-hebat ini bisa saling menambahkan, bisa saling sharing, sehingga kita semua akan tambah pengetahuan kita. Jadi seperti biasa, pada saat kita mencari bahan, ini kita biasa familiar dengan menggunakan mesin pencari Google. Walaupun di dalam internet itu ada Google, ada Yahoo, ada yang lain juga, namun yang paling banyak digunakan disini adalah Google. Tentunya kita harus menyiapkan atau mengetik, apa namanya, kata kunci. Kata kunci yang sesuai dengan apa yang akan kita cari. Misalnya disini saya ingin mencari soal matematika kelas 5. Tentunya SD, maka kata kunci harus sesuai, yaitu diketikan soal matematika kelas 5. Sehingga di bawah ini, nanti kalau kita eksekusi, kita enter, maka di bawahnya ini akan ada link warna biru-biru akan muncul. Yang mana disitu kemungkinan kalau kita klik, itu akan berisi tentang postingan artikel yang berisi tentang soal matematika kelas 5. Jadi disini biasanya pada satu halaman Google ini biasanya ada sekitar 10 link alamat situs yang warna biru-biru ini. Kemudian pada halaman berikutnya biasanya juga ada 10 lagi. Jadi disini saya yakin disini Bapak-Ibu sudah familiar sekali. Kemudian kalau misalnya ingin mencari bahan atau informasi yang lain, tentunya ya diketikan kata kuncinya pada kotak pencarian miliknya Google ini. Kemudian ditekan enter, maka akan muncul pilihan-pilihan. Nah disini kita harus apa? Harus membaca, meneliti. Karena kadang-kadang warna yang biru ini judulnya sesuai dengan apa yang kita cari, tapi saat kita klik itu kadang yang muncul tidak sesuai. Ini kadang-kadang juga ada. Itu namanya biasanya spam. Kemudian selanjutkan yang kedua ini yang lebih praktis lagi, yaitu menambahkan di belakang kata kunci dengan tulisan file tipe .2.doc. Kalau yang pertama tadi kan kata kunci saya, kata kunci saja tidak ditambahi dengan kata file tipe .2.doc. Nah fungsi dari kata ini, file tipe .2.doc ini, kalau di-enter maka di sini akan apa? Di sebelah kiri ini akan ada tulisan .doc. Nah ini beda dengan yang tadi. Jadi kalau sudah kita fokuskan pada file yang berkaitan extensi.doc, itu file yang diketik, dibuat dengan program Microsoft Word, setelah kita enter, maka di sini akan ada tulisan .doc. Ini apa? Ini kalau kita klik link ini, maka kita akan apa? Akan langsung mendownload file tersebut. Kalau seperti yang pertama tadi, ini tidak ada tulisan .doc. Nanti kalau kita klik, maka kita akan dibawa dulu ke website dengan alamat rumus.co.id ini. Kalau yang bawah ini berarti kalau kita klik, kita akan dibawa ke artikel postingan pada website sekolahdasar.net. Karena tidak ada tambahan file tipe .doc. Jadi di sini saya berbagi, mungkin pada Bapak-Ibu yang mungkin belum mengetahui, itu untuk mencari sesuatu file, misalnya RPP atau soal yang diketik oleh yang upload dengan program Microsoft Word, silakan ditambahkan dengan file tipe .2. Kemudian saya lanjutkan. Ini kalau yang pertama tadi. Kalau yang pertama tanpa ada file .2. .doc, kita masukkan kata kunci, enter, akan ada pilihan-pilihan di bawah ini yang warna biru. Ini kalau yang atas ini saya klik, saya coba, yang atas ini saya klik, maka yang muncul dalam layar komputer kita itu adalah seperti ini. yaitu website dengan alamat rumus.co.id. Kemudian di situ ada postingan, ada artikel dengan judul contoh soal matematika kelas 5 SD semester 2 tahun 2019. Di sini adalah halaman depan sendiri. Jadi kalau saya mengklik yang atas ini, maka yang tampil adalah seperti ini. Nah di mana soalnya? Soalnya itu kita harus scroll ke bawah. Soalnya ada di bawah. Kalau saya arahkan ke bawah, kita akan mundur soal yang kita gunakan seperti ini. Kalau kita mau meng-copy, misalnya kita kan mau meng-copy ke Microsoft Word. Maka kita harus apa? Kita harus block dulu. Kemudian biasanya yang kita lakukan, kita klik kanan copy, kemudian kita pastekan di program Microsoft Word. Jadi langkah-langkahnya mungkin sekitar ada 5 langkah dari mulai memasukkan kata kunci tadi, sampai dengan meng-copy hasil yang kita dapatkan di website ke Microsoft Word. Kalau sudah di-copy kan, ditempel di program Microsoft Word, di sini kita nanti akan secara bebas untuk meng-edit soal yang kita dapatkan. Nah kemudian kalau yang kedua, kalau yang ditambahkan dengan kata file tipe t.2.doc, kalau kita enter, maka di sini akan ada apa? Akan ada ditampilkan link yang mana kalau kita klik, itu nanti kita langsung download file tersebut dalam format Microsoft Word. Jadi ini coba saya klik yang pilihan pertama ini, saya klik, ini di-klik, maka yang terjadi itu adalah file tersebut akan terdownload. Terdownload di, tandanya adalah kalau sudah terdownload, posisinya berada di pojok kiri layar kita. Jadi file yang ada di sini langsung terdownload dalam format Microsoft Word, tanpa kita harus masuk pada website si peng-upload, kemudian kita meng-block, copy, kemudian buka Microsoft Word, kita paste tanpa-tanpa itu. Jadi langsung, kalau coba yang pojok kiri bawah ini saya klik sekali, maka yang tampil adalah seperti ini. Sudah terbuka program Microsoft Word, sudah ada soal-soal dalam ini kelas 5 matematika, dalam ketikan yang sudah rapi. Tentunya rapi karena yang upload mengetiknya sudah bagus. Jadi seperti itu. Jadi langkahnya akan sangat mudah dan akan lebih cepat dengan kita menambahkan kata file tipe t.2.doc. Jadi seperti itu, ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari sini dapat saya simpulkan cara yang tepat untuk mencari file dalam bentuk MS Word di internet. Yang pertama, kita buka Google, kemudian ketik kata kunci dengan menambahkan kata file tipe t.2.doc. Kemudian di-enter, klik salah satu link yang ditampilkan dalam menambahkan elemen toggle yang warna biru-biru tadi. Kemudian file akan terdownload dan berada pada pojok kiri bawah layar. Klik file tersebut yang ada pada pojok kiri layar, maka kita sudah langsung otomatis membuka program Microsoft Word yang diisi soal-soal yang kita download tadi. Jadi sementara apa yang saya sampaikan sampai cukup di sini, kalau nanti ada pertanyaan atau kita ngajak peraket bersama, langsung buka Google online juga bisa. Dan untuk waktu saya kembali lupa untuk memberi pemerintah, yaitu Pak Sudjari. Terima kasih bangga Pak Sudjari. Oke Bapak. Oke Pak Zainul Abidin, demikian tadi para peserta telah disampaikan atau telah ditampilkan presentasi dari Bapak Zainul Abidin mengenai materi mendownload file berekstansi Word dengan mudah dan cepat. materi sudah disampaikan dengan gamblang dan jelas oleh Pak Zainul. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi tersebut, kami bersilakan. Semoga Bapak Ibu yang ada unap-unap untuk disampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di-unap dulu. Kok merah semuanya ini Pak? Untuk ini yang saya aktifkan semuanya. Halo. Pak Tri mana tadi Pak Tri? Halo Pak Tri? Pak Tri? Pak Tri sendiri gak aktif. Halo Pak Jainul? Ya, halo? Pak Tri sendiri gak aktif kok Pak mic-nya merah? Oh ya, ini host-nya harus Iya, ini harus mengaktifkan ini untuk mendukai pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bapak-Bapak bisa mengklik sendiri. Ini Pak di chat Pak ya. Yang bertanya. Untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang bertanya bisa mengaktifkan sendiri mic-nya Pak. Jadi di klik sendiri mic-nya bisa nanti aktifkan taris menunggu host. Ini di chat sudah saya tulis Pak supaya ada yang Bapak-Ibu yang mau partisipasi. Kami persilahkan. Tapi mic-nya masih pada merah ini. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang tanya. Kita mungkin bisa nyoba. Ini Bu Herna Wati ini. Herna Wati ini videonya masih terlihat. Mungkin mau bertanya atau apa? Silahkan Bu Herna. Tapi mic-nya masih juga merah ini. Iya, Bu Herna. Dari MTS student ya. Dari SMA 3 Pak. SMA 3 Tupan. SMA 3 Tupan. Mungkin bisa saya praktekan sambil nunggu yang tanya Pak ya. Iya, iya Pak. Nunggu. Jadi sambil nunggu yang tanya. Dan sebelumnya saya ingatkan waktunya masih 12 menit Pak. Iya. Jadi misalnya di sini kita buka Google dulu. Di sini Google. Google. Kita tunggu prosesnya karena ini langsung terhubung dengan internet. Mungkin agak butuh proses. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kita mau mencari apa. Misalnya. RPP misalnya. RPP. Kelas 4 semester 2 misalnya di sini. Kemudian tadi saya menontokkan dikasih tambahan file tipe.2. Kemudian kita enter. Maka di sini akan apa? Akan langsung ada pilihan-pilihan. Di samping kirinya ini ada tulisan. Ini berarti link yang tampil di sini. Kalau kita klik. Maka akan langsung men-download dalam program Microsoft Word. Ini yang atas sendiri saya klik. Oh iya. Itu berarti. Saya klik. Ini Pak Ibu bisa melihat sebelah kiri. Ini langsung ter-download. Ter-download. Maka ini adalah contoh RPP. Apa ini? Ini saya klik. Maka nanti akan terbuka pada program Microsoft secara langsung. Tanpa harus kita masuk ke website-nya orang yang upload. Tanpa itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu. Ini tidak hanya berfungsi untuk file Word saja. Kalau misalnya PDF. Itu Bapak Ibu tinggal ganti. Dock-nya ini diganti dengan PDF. Seperti itu. Maka nanti yang ter-download yang tampil itu adalah file-file dalam bentuk PDF. Nah ini adalah hasil download-an kita. Nah ini sudah bagus rapi. Kita tinggal apa? Tinggal mengganti nama. Nama kepala sekolah. Nama guru mapel. Kemudian nama sekolahnya dan sebagainya. Ini sudah lumayan. Sudah bagus. Ini sudah rapi, bagus. Jadi seperti itu. Untuk cara mendownload-nya. Nah kalau kita klik misalnya PDF. Kalau yang PDF ya kita ganti PDF juga saja. PDF Center. Nah disini akan tampil khusus file-file yang berekstensi atau dipetik dengan aplikasi program PDF. Nah ini sangat kita akan merasa sangat dimudahkan oleh Google ini. Kalau Excel misalnya. Kalau Excel misalnya contoh rumus dengan Excel. Dengan taruh contoh rumus if. Kemudian kita file-file file-file yang Excel. Nah ini saya klik. Ini akan terdownload di bawah ini akan terdownload. Kalau Bapak-Ibu besok ada tugas presentasi misalnya. Presentasi tentang narkoba misalnya. Presentasi narkoba. Sampai file-file tipe .2.ppt PowerPoint. Kita enter. Maka yang tampil adalah file-file dengan PowerPoint. Kita klik. Maka akan langsung terdownload. Terdownload ke podok kiri bawah ini. Nah ini kalau kita klik. Maka kita akan langsung membuka file tersebut. Dengan program Microsoft PowerPoint. Nah coba sebentar kita tunggu. Proses membuka file-nya. Nah ini pasal jari sudah muncul lagi. Nah ini adalah hasil dari download-an program, apa namanya, file dalam format PowerPoint. PowerPoint. Nah disini kita tinggal apa? Tinggal meng-edit saja. Sedikit-sedikit. Biasanya pada halaman pertama ya. Ini biasanya ada identitas dari lembaga atau yang membuat prosesan. Dari situ praktek kita kali ini untuk mencari file dalam bentuk Microsoft Word. Dalam bentuk Excel. Dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PDF. Dengan mudah dan cepat. Tanpa bullet. Tanpa kita mencari link repot-repot. Jadi itu mungkin yang bisa saya beliangkan Pak. Jadi mungkin ada yang tanya silahkan. Saya sudah berbicara dulu. Bunggu. Kita diskusi. Untuk saya hanya mengingatkan untuk Pak Zainul. Waktu tinggal 5 menit Pak. Oke. Jadi mungkin ada kesimpulan dari materi tadi. Untuk disampaikan atau kasih sudah cukup. Ada pertanyaan. Ya Pak Aris. Oh iya dari Bu Irna. Ini saya diam. Ini langsung praktek ya. Tapi ya. Saya belum jangka. Tapi ini. Ini di laptop juga bisa. Ini di laptop juga bisa ya Pak. Ini Pak Aris juga mau izin bertanya. Tanya yang diberikan tadi bisa digunakan di laptop juga. Bisa digunakan di handphone ya Pak Pak. Itu saja. Bisa. Bisa Ibu. Jadi kita tinggal membuka google.com. Kita memasukkan kata kunci. Kemudian ditambahin tulisan file tipe TT2. Apadok atau PDF atau PPT atau EXL. Oke. Maten-matan Pak Pak. Maten-matan. Sami-sami. Oke Pak. Kalau saya mau tanya gini Pak. Untuk penelusuran. Untuk penelusuran situsnya. Apakah ada trik-trik tertentu. Bukan biasanya kita itu cari file itu. Kadang munculnya itu kemana-mana gak sesuai dengan apa istilahnya narasinya yang dibawa itu gak sesuai dengan apa namanya istilahnya. Gambarannya yang dibawa itu. Gimana Pak? Di tribusus untuk browsingnya itu Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini biasanya banyak yang spam Pak ya. Tulisannya A dibuka jadi Z. Seperti itu. Iya. Kalau kita tidak memakai file tipe .doc itu kadang-kadang kita dibuletkan oleh pengupload informasi tersebut. Nah ini selama yang saya lakukan. Alaman saya. Nggak tahu mungkin yang lain pengalamannya beda ya. Kalau saya menggunakan ada tambahan file tipe .2 ekstensi file yang akan kita cari. Itu kok selama ini saya mayoritas sesuai dengan yang saya inginkan. Karena yang saya cari-cari itu kan ya yang berhubungan dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan kita tari. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya tidak menggunakan tambahan file tipe .2 ekstensi file tersebut. Ya seperti tadi. Kadang kita klik tapi yang terbuka websitenya bukan sesuai yang kita inginkan. Kadang sesuai tapi prosesnya panjang, bulat. Bahkan kadang kliknya itu tidak kita tari. Itu jawaban saya selama ini pengalaman saya. Kalau sudah pakai seperti itu insya Allah sesuai dengan yang kita inginkan Bapak. Jadi mungkin itu jawaban saya. Kalau mungkin ada yang tambahkan mungkin Pak Tri. Jadi mau menambahkan jawaban saya untuk menyempurnakan berbagi informasi. Kalau dari Pak Tri mungkin. Kalau dari saya cukup Pak. Saya kira sudah jelas. Dan waktu tinggal 2 menit. Bagaimana? Supaya sesi yang selanjutnya tidak dirugikan. Maka waktu saya kembalikan kepada. Bagaimana Pak Jendul? Cukup ya? Oh iya ini saya simpulkan dulu Pak ya. Oh iya Monggo. Jadi intinya kita pada pagi hari ini kita bisa berbagi hari-hari yang mudah. Namun sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini tadi cara yang kepat untuk mencari file dalam bentuk Microsoft Word. Itu adalah kita bisa mencari, bisa browsing di Google dengan cara membuka Google, google.com ya. Kemudian pada kotak pencarian kita ketikkan kata kunci yang sesuai dengan kita inginkan. Namun ditambahkan dengan file tipe .2.doc. Kalau kita mau mencari file PDF, doc-nya tinggal diganti PDF. Kalau kita mau presentasi, mencari file PowerPoint, doc-nya tinggal diganti PPT. Kita enter, kemudian kita pilih, kita klik salah satu link yang ditampilkan. Biasanya satu elemen itu ada 10 link. Itu kita pilih, kita baca sebentar dulu sesuai enggak dengan yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai kita klik. Maka akan langsung terdownload, ditunjukkan pada pojok kiri bawah layar hasil downloadan kita. Dan kita klik hasil downloadan kita tersebut, akan langsung terbuka file tersebut pada program Microsoft Word atau PPT atau PDF dan sebagainya. Dari situ, yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya, mohon maaf yang seberat-besarnya. Semoga apa yang kita bagi, kita sharing pada pagi hari ini bisa bermanfaat ganti sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator untuk dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Terima kasih untuk Pak Zainal, Pak Zainul yang sudah memamparkan materinya dengan jelas dan gamblang. Dan waktu saya kembalikan lagi ke Pak Tri Pancianto sebagai host. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Zainul Abidin, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 1 Pujudu Negoro yang telah memamparkan materi yang luar biasa sekali. Cara download file berekstensi word dengan cepat dan mudah. Dan terima kasih juga kepada Pak Sujari yang telah menjadi moderator dengan sangat luar biasa. Bapak-Ibu yang saya hormati selanjutnya, sesi selanjutnya pada sesi ketiga ini insya Allah dengan materi teknik belajar kekinian generasi milenial yang akan disampaikan oleh Ibu Hirnawati. Dengan host atau pembawa acara Ibu Ayunda. Ibu Hirnawati monitor. Ibu Hirnawati monitor. Sebelum saya mengakhiri sesi kedua, saya ingin menyampaikan...